Kalau boleh membuat suatu analisa ke fakta bahwa kita sebenarnya selama ini adalah agama, kita adalah tafsir agama Kita itu adalah berada di dalam tafsir agama Sebagai contoh, jadi kalau kamu pindah paman yang gak kerasan Kalau seandainya awalnya itu karena unsur ekonomi, unsur teman gak cocok, unsur pimpinan gak cocok Unsur anak buah gak bisa diatur, jangan pernah berpikir kamu di tempat baru akan mendapatkan keinginan-keinginan kamu ini Saat kamu nanti suatu saat bekerja atau apapun, saat latar belakangnya adalah karena ekonomi Kecuali kalau bakat mungkin beda, mengembangkan bakat, menambah pengalaman karena orang tua sakit itu beda Beda, segala sesuatu ini tergantung dari niat Tapi jika kamu pergi, itu karena unsur ekonomi, gulet duit segeluh ombo, pamannya begitu Terus karena apa tadi? Masih ingat apa tadi yang saya sampaikan? Karena teman, karena atasan, karena tidak boleh diatur Kamu gak akan bertahan lama di titik itu Kamu gak akan lama Dan contoh ini sudah terlalu banyak Seperti saat orang itu ada pimpinan baru Itu biasanya perusahaan Anak buah itu akan ngerasaini seneng Kita dapat pimpinan baru seger nih Ini kayaknya enak Itu karena baru seminggu Baru dua minggu Itu pasti pimpinannya sendiri juga butuh teman Mau ke guyang-guyuh Tapi gak bisa terumulan mulai akrab Di saat guyuh Matamu kan sudah begitu Karena latar belakang kita itu Berarti kita itu orang yang tidak berada di menghadapi fakta Ini se-unsur mental Banyak orang terombang ambing Karena tidak tahu tentang instrumen dan komponen unsur kejadian Mudah panik, mudah bingung Jasad ini hanya alat Berdunia ini hanya alat Kalau kamu sudah bingung Mudah panik Berarti dunia ini untuk kamu anggap esensi Berdunia ini kamu anggap inti Artinya apa? Bahwa tentram bahagia Kamu salah tempat Tentram dan kebaikan Serta kemerdekaan Itu kamu kira adalah masalah duniawi Gak akan pernah dicapai Hukum ekonomi itu apa? Kalau kembali kepada hukum ekonomi Antara keinginan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas Disinkronkan dengan instrumen infrastruktur yang sangat terbatas Kan begitu Bener Pak Witt? Saat guru dapat mengolah ini Dari hukum ekonomi Bapak singulang Kan gak tahu? Kan begitu Kita bingung membuat konsep ekonomi Adam Smith Hukum pascal Hukum pascal Hukum pascal Hukum pascal Gear of Seperti gear-gear Kita kan konsep-konsep itu Kita selama ini kan ekonomi keadaan itu Cenderung kita itu Belajar jadi komentator Sorry Sorry Pak Hendrik Jadi ekonomi kita selama ini Belajar menjadi komentator ekonomi Gini apa enggak Pak Witt? Komentator kita itu Ekonomi makro begini menurut ini begini Kita ngomong tari aja gitu Sorry kok Belajar rono sih Jadi Karena kita tadi berbicara tentang Ironinya Karena kita gak tahu komponen Instrumen diri kita Saat kita gak tahu tentang instrumen Kita jadi pendengar itu hanya pendengar kulit Mencari yang cocok Jadi bagaimana kita itu memiliki sebuah Kehidupan batin ya Karena sesungguhnya kehidupan itu ada di dalam batin Sesungguhnya kehidupan itu adalah masalah batin Kalau kamu ingin mencari tentera bahagia dan merdeka adalah masalah batin Maka Di dalam undang-undang 45 Tidak tertulis Telah mencapai kemerdekaan Tapi adalah Menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan Karena material Penjajahan yang bersifat fisik Infrastruktur Itu hanya alat Menghantarkan Ke pintu gerbang kemerdekaan Itu hanya menghantarkan Ke depan pintu gerbang Kalau kita setiap akutusan Memperingati kemerdekaan Itu salah Memperingati gerbang kemerdekaan Itu Jadi Ditulis Engkau Memperingati Di depan pintu kemerdekaan Itu yang benar Tapi kalau kita memperingati kemerdekaan Itu salah Karena di dalam Saya mengatakan langsung salah saja Tidak tepat Tidak salah Karena undang-undang konstitusi yang berbicara Kan itu Di preambulnya Undang-undang Telah sampai saat yang berbahagia Menghantarkan Ke depan pintu kemerdekaan Jadi Yang selamanya kita peringati Itu adalah kita Di depan pintu gerbang Ngateng Itu Urung entok sate Urung entok guli Belum itu 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 ngilertok Mergo sate ini Ini jeru Gitu Ini Buka pintu Jadi kita Menyelami Mendalami Tentang ini Apa yang menjadi latar belakang kita Jadi itu contoh Nekwe gak kerasan Nekwe pengen rison Itu Itu contoh Kamu Hitung Kamu Membuat Membuat satu Tarik ulur Naik turunkan Angen-angen Di dalam benak itu Dimunggah duke Begitu Dunggah duke Ini karena ekonomi Apa karena Temen yang gak cocok Atau karena apa Karena apa Karena apa Atau bahkan Mungkin karena ragu Ragu Merasa gak ada jaminan Pemanya ngomong di pomos Dia Di pendidikan Kamu menjadi aneh Kamu disini Kemudian Pemanya ingin Pindah di sekolah lain Di swasta lain Atau begitu Atau iya Kemudian Sekarang kamu bisa Berpikir secara sekilas Ya Keberadaannya Gak semakin surut Mestinya Yang ada komunitas Kita Apa Berarti Ini akan Hancur Kan gitu Sebagai contoh Kan begitu Kalau seandainya Itu Ini kan beberapa Kan ada yang Mengajukan resin Cuman saya Sampaikan disini Jadi Hitung Kalau memang Pergi karena Orang tua Karena Memperbanyak pengalaman Gak apa-apa Tapi kan Kalau karena Ekonomi Karena gak cocok Kamu gak akan Menemukan Ekspektasi Itu harapan Supaya kamu Itu cocok Dengan itu Upamanya begitu Kan Itu juga Akan sulit Saat Apa yang Di latar belakang Kita Apalagi Bahasa dikaitkan Dengan iman Dikaitkan Dengan keberadaan Guru-guru Itu Kejahatan terbesar Itu Beragu Orang itu Penyakit Ragu Itu kejahatan terbesar Sebenarnya Yang akan Merusak kita Yang ragu Yang ragu Yang ragu Yang ragu Ketok Jadi Sito Tapi Apa yang dilakukan Salah Terus Merusak Sistem Itu orang yang Ragu Tidak Tidak percaya Kemudian Dalam Kendali Ekonomi Bahagia Tentram Kehormatan Itu Ekonomi Karena Teman Kamu Akan menjadi Orang yang Tampak Dungu Bodoh Setiap Kali ada Pertanyaan Kamu Akan mudah Bingung Kamu Tidak Bisa Bersihkan Tidak Akan cepat Jawaban Apa Yang diperlukan Biasanya Kamu langsung Mencari teman Membenarkan Atas Pertanyaan Yang salah Kamu Anggap Benar Pertanyaan Orang lain Datang Dari luar Tidak Bisa Mengantisipasi Jawaban Apa Yang diperlukan Pada Saat Kita Itu Mengira Atau Kita Mengatakan Kita hanya mengetahui sesuatu Atau mengetahui wawasan Ilmu yang hanya lahir ya Yang dijadikan parameter bahagia Tentram Itu adalah yang lahir ya Kamu bisa ngoreksi diri kamu sendiri-sendiri Tidak usah noho-noho sana-sana Tapi kita bisa koreksi Hanya pertanyaan Hanya bulian Yang sifatnya sepele Kita tidak bisa mengatasi Itu membuktikan bahwa kamu Masih di dalam larut tentang material Ini contoh Ada kasus untuk memudah menyampaikan Karena gitu saja Kali ini nanti kamu akan menemukan sendiri beberapa hal Sebab jika kita tidak mengenal komponen diri kita Unsur penciptaan kita Apa sih fungsi mata Apa fungsi telinga Apa fungsi otak Apa fungsi tangan Apa fungsi bumi yang kita injak Apa fungsi yang lahir Apa fungsi yang badan Bagaimana kita akan mengelola Kalau kita tidak tahu tentang fungsi komputer Ya kita tidak akan bisa mengelola Kita tidak bisa mengelola Kalau kita tidak tahu fungsi manusia di dunia itu ngapain Ya tidak akan bisa mengelola Apa kira-kira Negara-negara Manajemen negara Pemerintah Kira-kira Nek pancang tidak bisa mengelola Apa kira-kira Ini tidak Ngerti ini mengkawasan Kalau tidak tahu tentang Unsur Kejadian manusia Ada yang lahir dan ada yang batin Itu ada fungsinya masing-masing Yang bagaimana akan mengelola kehidupan Kalau kita tidak bisa mengelola Bagaimana kesejahteraan Kebahagiaan Kemerdekaan dapat diwujudkan Kan gitu Ya kembali PR-nya kan kepada kalian Berangkatnya kan Sejak awal Karena itu mindset Membangun Mengendalikan diri Istiqomah Itu dilatih Jika saya boleh Boleh gak boleh Saya tak cerita deh Bahwa Tapi ini saya biak Maaf Beribu maaf Bahwa Saya sempat juga Saya juga pernah merasakan Kuliah Dan saya sempat Hancur di dalam kuliah Tapi itu karena Salah tempat Salah memahami Mindset yang salah Tapi kalau terkait Dengan keilmuan Sejak kelas 4 SD Dulu disini Ada pondok Ya di utara itu Duduk ada pondok Ya sampai sekarang Juga masih ada Kemudian kita sering Pada saat ngaji disitu Banyak teman-teman Atau santri itu Senang Posong mutih Posong rowot Untuk bisa Kebel Dan seterusnya Banyak lakon-lakon Begitu ya Itu di tahun Sekitar 80-an Sampai 87 Kata-kata demikian Saya sudah Kebingungan Tentang Jati diri Saya sudah Sering Solat tidak nyaman Puncaknya Pada saat SMP Kelas 1 Saya sering Solat berhenti Di tengah jalan Kemudian Saat kelas 1 Naik kelas 2 Karena saya sering Menangis Di balik pintu Suatu saat Didengar oleh Mbah Yai Kemudian saya Dipanggil Kenapa nangis Karena saya Solat Tapi saya Tidak bisa Mengingat Yang seharusnya Diingat Tentang Tuhan Bagaimana Saya harus Solat Sedang Tuhan Tidak saya Kenali Intinya Begitu Kemudian Saya Didawi Bapak Saat itu Kamu besok Puasa Blah 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 Begitu Saya cerita ini Bukan untuk Kamu Tingru Setiap orang Kan Berbeda Karena Saya Kelas 3 SD Saya sudah Berfikir Sehingga pada Saya dulu itu Obak Simpli Obak Bermain Bermain Peta umpet Di depan itu Ada Bapak Saya tidak pernah Melewati Bapak Saya lebih baik Di cekol teman saya Daripada saya Melewati Bapak Saya dulu Sudah berfikir Begitu Tentu Ini kan Sebenarnya Tidak untuk Ditribusikan Ini karena Pribadi Karakter Yang menjadikan Orang itu Berdosa Bisa bergerak Itu karena Dia Tapi diaku Sebagai geraknya Pinternya Dan seterusnya Itu terurai Dengan sendirinya